Dua anggota polisi dari Polosek Gamping, Sleman, D.R.I.S. di Muwajik, Jakarta menjadi korban pembacokan. Pelaku pembacokan adalah mahasiswa di salah satu PTS di Jogja berinisial RN berusia 11 tahun dan juga karyawan swasta INIS berusia 27 tahun. Pelaku menggunakan pedang dan celirik dalam melakukan aksi pembacokan tersebut. Kepulauan Sleman AKBP Burhan Rudi Satria menjelaskan bahwa anggota polisi saat itu sedang melakukan patroli dan melihat para pelaku yang mengendarai mobil Honda Jazz berjalan zigzag dan menerobos lampu merah. Anggota polisi kemudian melakukan pengejaran hingga di kos-kosan. Tetapi sampai di kos-kosan, para pelaku masuk di dalam kos dan kemudian keluar sambil membawa pedang dan juga curit dengan melakukan perlawanan terhadap petugas. Dua petugas menjadi korban pembacokan yang mengenai bagian pelipis dan punggung. Setelah dilakukan penelusuran, ternyata para pelaku dalam pengaruh alkohol ataupun mabuk. Para pelaku ini mengendali mobil usai dari tempat hiburan malam ataupun dugem. Para pelaku diancam ataupun dijerat dengan pasal 351 ayat 1 KHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!